Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum NIM 7211 419064 Kali ini akan mempresentasikan Sistem Manajemen Basis Data Yang pertama yaitu Organisasi Data Data-data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk file File data adalah unit data yang terkecil yaitu mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu Sementara record adalah suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi kode-kode mata kuliah dan namanya Basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum dari basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer dari sebuah perusahaan Berikut adalah contoh dari tabel mata kuliah Spreadsheet sebagai basis data sederhana Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet Karena banyak pengguna telah mengenal spreadsheet spreadsheet dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file-file data sedangkan dudul kolom berisi nama-nama file data Baris-baris dalam tabel berisi nilai file Seperti dapat dilihat pada gambar berikut Selanjutnya adalah flat file yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang Alasannya adalah sebuah tabel harus karena komputer membaca file-file data dari suatu record secara berurutan Alasan yang kedua yaitu memungkinkan suatu basis data relasional untuk dinormalisasi Berikut adalah contoh dari tabel mata kuliah yang bukan sebuah flat file karena terdapat suatu kode yang berulang File-file kunci Kunci di dalam suatu tabel adalah suatu file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel Kandidat kunci adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih menjadi kunci Seperti contohnya pada tabel berikut Tabel-tabel yang berhubungan Hubungan di antara tabel-tabel dapat dilihat dari hubungan antara tabel-tabel mata kuliah dan proyek seperti yang ditayangkan sebelumnya Tabel-tabel tersebut satu file yang sama yaitu kode dan nilai level kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang bergabung secara logis Struktur basis data Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemulusan data menjadi lebih efisien Sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan suatu struktur basis data data itu sendiri hubungan di antara data di dalam basis data nama-nama formulir dan lain sebagainya Struktur basis data hirarkis Sistem manajemen basis data pertama IDS dikembangkan oleh DE pada tahun 1964 Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hirarkis Struktur basis data hirarkis ini akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon yang terdiri dari kelompok-kelompok data subkelompok dan beberapa subkelompok lagi seperti contohnya pada berikut ini ini merupakan contoh struktur basis data hirarkis dari tabel jurnal ke tabel mata kuliah Struktur basis data jaringan Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu ini juga memungkinkan suatu rekod tertentu menunjuk pada semua rekod lain di dalam basis data Struktur basis data relasional organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan suruh jaringan namun organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data yakni mereka membutuhkan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui rekod data perantara dalam jumlah besar contoh diagram struktur basis data relasional contoh basis data relasional yaitu pertama basis data jadwal tabel mata kuliah berikut ini mengimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access yang merupakan daftar membuat nilai-nilai file data file kode adalah kunci untuk kabel sehingga tidak diperkenalkan adanya duplikat tetapi file-file lain dapat diperkenalkan adanya duplikasi jika perancang memilih pilihan tersebut rancangan file-file dalam mata kuliah memungkinkan pengguna mendukung keakuratan konsistensi data konsep basis data konsep basis data atau database konsep adalah integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan dan untuk memperoleh independensi data kamus data adalah data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data membuat basis data yang pertama yaitu menentukan kebutuhan data terdapat dua pendekatan dasar yang digunakan untuk menentukan kebutuhan data yaitu pertama pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan menjabarkan kebutuhan informasi menentukan pemprosesan yang dibutuhkan dan menentukan spesifikasi kebutuhan data pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pemodelan perusahaan kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga dapat ditingkatkan yang kedua yaitu teknik pemodelan data kali ini kita akan berfokus pada diagram realisasi entitas dan diagram kelas diagram realisasi entitas yaitu berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya saling terhubung akan dapat digabungkan bersama sementara diagram kelas digunakan untuk menguraikan maksimum data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi selanjutnya yaitu menggunakan basis data pertama laporan dari formulir formulir secara tipikal menampilkan satu rekod saja dalam suatu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data berikut adalah beberapa kelebihan dari formulir yaitu navigasi akurasi konsistensi penyaringan dan sub formulir laporan atau report adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan query dan bahasa query terstruktur query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod yang dipilih sedangkan bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan basis datanya pemprosesan basis data lanjutan pemprosesan analitis one line adalah telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data data mining data mark dan data warehousing mengacu pada kelompok konsep yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti yang berharga personel basis data pertama yaitu administrator basis data adalah spesialisasi informasi yang ahli dalam mengembangkan menyediakan dan mengamankan basis data tugas-tugasnya yaitu perencanaan basis data implementasi basis data keamanan basis data dan operasi basis data yang kedua yaitu programmer basis data dan pengguna akhir pengguna akhir berperan dalam membuat laporan dan formulir memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan programming basis data menunjukkan spesialisasi tingkat tinggi program basis data seringkali menuliskan kode-kode untuk memecahkan atau mengagregasikan data bagi basis data menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif yaitu bagi menjadi keuntungan dan kerugian yang bisa dibaca sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi